Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua teman-teman Jumpa lagi ya Dengan saya di Kanali Bertv Nah jadi Kali ini Di kanali Bertv Akan mengupdate Tentang pengobatan Kaki kenari yang sakit kemarin teman-teman Jadi ini ya Itu burungnya Nah ini setelah Satu minggu pengobatan Ini akan Saya update hasilnya Jangan skip teman-teman semua Nanti akan Saya lihat detailnya Agar teman-teman lihat hasilnya Oke Nah ini ya teman-teman Sekarang akan saya zoom Pada bagian Kaki kenari yang kemarin sakit Nah jadi kemarin Di kaki bagian kanan teman-teman Nah alhamdulillah Tuh Sekarang sudah Tidak memerah teman-teman Tapi ini masih Ada nyeri Nah itu di Bagian Apa Jari tengahnya ya teman-teman Di jari tengahnya Kayaknya masih ada nyeri-nyeri sedikit Untuk Benjolannya yang kemarin Nah yang kemarin Sudah tidak ada benjolannya teman-teman Sudah sembuh Alhamdulillah Nah itu berada di Pangkal sebelah kanan Nah antara Angkel ya Angkel kaki itu Coba Geser dulu Guru Nah Nah disini Nah kemarin disini Bengkak Tapi alhamdulillah Sekarang sudah tidak bengkak Dan juga sudah Tidak merah Alhamdulillah teman-teman Itu berkat Pengobatan yang Diberikan Kemarin Nah ini Tadi Ini setelah Saya obat ya Habis saya obati Nah Setelah Nah tadi ini Saya kasih Betason Kenarinya Tuh makanya agak Habis dipegang ya Burungnya Jadi agak Masih ada agak Nyiri-nyiri Tapi Alhamdulillah Sudah lancar Nah teman-teman Informasi Jadi kemarin Ada ya Kelupaan Untuk Teman-teman Ketahui Nah Untuk kaki Kenari Yang sedang sakit Biasanya itu Berpengaruh Terhadap Ini ya Apa Napsu makannya Nah Untuk Menambah Menambah daya Napsu makan Lalu Menjaga kebugaran Tubuh Saya menggunakan Spektra Teman-teman Jadi Spektra ini Saya teteskan Ke dalam Ini nih Wadah minum Kepada Daya Daya Napsu Makannya Tinggi Sehingga Burung kita tetap Sehat Meskipun Kaki Kenarinya Sedang sakit Nah Biasanya Kalau kakinya Sakit Itu berpengaruh Sama Napsu Makannya Teman-teman Jadi Untuk Menyikapi Itu Kita Tambahkan Spektra Nah Ini update Untuk EF Ini Saya Menggunakan Jagung Karena Kaki Kenarinya Sudah Membaik Jadi Saya Gunakan Jagung Yang Mempunyai Protein Karena Kemarin Ini Badannya Sempat Menyusut Atau Berat Badannya Agak Berkurang Tapi Alhamdulillah Setelah Saya Berikan Spektra Ini Makannya Sudah Lahap Lalu Kakinya Sudah Mulai Membaik Jadi Sekarang Saya Berikan Jagung Untuk Menambah Daya Tahan Tubuhnya Untuk Menambah Nutrisinya Nah Sehingga Nanti Kenari Kita Ora Kuru Ya Teman-teman Gak Kuru Jadi Lemu Nah Mudah-mudahan Nah Ini dia Update Terbaru Dari Saya Terima kasih Teman-teman Semua Yang Sudah Menonton Yang Sudah Menerapkan Semoga Kaki Kenarinya Juga Cepat Sembuh Sepertinya Saya Jangan Lupa Teman-teman Selalu Dukung Ojalali Ojal Pelit Pelit Teman-teman Untuk Selalu Menonton Video Saya Lalu Subscribe Yang Yang Belum Subscribe Lalu Komentar Jika Ada Masukan Ataupun Pertanyaan Pertanyaan Insya Allah Akan Saya Jawab Insya Allah Akan Saya Berikan Masukan Jika Saya Mengetahui Tips Tips Nya Insya Allah Saya Balas Teman-teman Dan Juga Jangan Lupa Like Dan Share Oke Terima kasih Teman-teman Semua Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Update Terbaru Kaki Kenari Setelah Satu Minggu Ini Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Untuk Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh